Oke, baiklah teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel channel kita ya Bagaimana kepada anda? Mudah-mudahan anda sehat dan saya juga sehat Baiklah, kita bertutorial kembali ya Dan untuk video kali ini ya Saya akan membuat varian minuman kekinian ya Saya akan membuat es teh melon Dikap dengan ukuran 18 oz seperti ini Kemudian jasmin tea ya Dikap dengan ukuran 18 oz juga Untuk resep jasmin tea ini ya Sudah saya share di video sebelumnya ya Barangkali anda yang belum nonton di video saya Yang sebelumnya bisa nonton di video ini Oke, lalu bagaimana cara pembuatannya? Langsung simak video berikut Baiklah teman-teman semuanya Sekarang langsung kita lanjut saja untuk videonya Di sini saya sudah siapkan ya Ini 2 cup berukuran 18 oz Oke, saya akan membuat sebuah varian Yaitu jasmin tea dulu ya Oke, untuk resep jasmin tea ya Dikap dengan ukuran 18 oz seperti ini ya Untuk simple syrup saya akan belikan sebanyak 50 ml Oke, 50 ml seperti ini ya Langsung bisa kita tuangkan saja seperti ini Kemudian kita bisa tambahkan untuk biang tehnya Nah, untuk biang teh ya Dikap dengan ukuran 18 oz seperti ini ya Ini bisa kita berikan 200-200 ml ya Jadi ini saya berikan sebanyak 200 ml seperti ini Langsung kita tuangkan saja seperti ini Oke, seperti ini ya Ini tinggal kita tambahkan untuk es batu saja ya Sekarang saya akan membuat di varian es teh melon Oke, saya siapkan ya Jiger teker kecil seperti ini Ini saya berikan simple syrup sebanyak 15 ml Oke, 15 ml seperti ini Langsung kita tuangkan seperti ini Lanjut saya tambahkan ya Ini untuk syrup melonnya Ini saya berikan sebanyak 40 ml 40 ml seperti ini ya Kita langsung tuangkan saja seperti ini Nah, oke Setelah seperti ini ya Ini kedua cup kita isi saja untuk es batunya Oke, saya tuangkan ya untuk es batunya Seperti ini Saya tambahkan sedikit lagi Nah, kira-kira segini Nah, oke Kemudian saya masukkan ya untuk es batu Di jasmin tea ini ya Ini kan sudah selesai ya Tinggal kita isi es batu saja Oke, jadi kurang lebih seperti ini Nah, terakhir ya Kita tinggal tambahkan ya Biang teh untuk di cup yang ini ya Untuk biang teh ya Di sini kita berikan sama ya Yaitu di 200 ml sampai 250 ml 200 ml seperti ini ya Namun apabila es batunya dikurangi Anda bisa tambahkan di 250 ml Sekarang akan langsung saya tuangkan saja seperti ini Nah, jadi inilah untuk hasil akhirnya Nah, oke kawan Inilah untuk hasil akhirnya Ini adalah varian es teh melon ya Yang saya buat di cup dengan ukuran 18 oz Dan ini adalah varian jasmin tea ya Atau teh melati Yang saya buat di cup dengan ukuran 18 oz juga Jadi untuk varian seperti ini ya Ini bisa Anda jual seharga 2.500 sampai 3.000an ya Untuk varian seperti ini Ini bisa Anda jual seharga 5.000 rupiah Jadi untuk harga jual itu Silahkan Anda sesuaikan saja dengan daerah Anda masing-masing Karena hanya Anda yang mengetahui pasar Anda sendiri Oke, dan apabila Anda yang menjadikan minuman seperti ini Sebagai ide jualan Anda Seperti biasa ya Untuk detail HPP-nya Nanti akan saya tulis di deskripsi video ini Oke, terima kasih Anda sudah menonton ya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jika ada yang tidak bermanfaat Silahkan Anda share video ini Dengan media sosial yang Anda punya Saya ucapkan terima kasih ya Buat teman-teman yang sudah selalu mensupport channel ini Yang belum subscribe Silahkan Anda tekan tombol subscribe-nya Jangan lupa Anda like juga videonya Aktifkan notifikasi loncengnya Supaya Anda tidak kelihatan video terbaru dari channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya Thank you Dan subscribernya masih emang Jangan lupa like, komen Dan selalu support Jangan lupa youtube-nya Mas Tenang Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sekian dari saya Terima kasih Untuk subscribe-nya Mas Tenang Jangan lupa dekat-dekat Mantepin terus video terbaru dari Mas Tenang Dan juga tetap setia sama daya-daya Mas Tenang Terima kasih Untuk para subscriber-nya Mas Tenang Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya Terima kasih Dadah